Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks Di sini yang pertama kita akan membahas tentang Munculnya bilangan kompleks atau sedikit sejarahnya Kemudian definisi dari bilangan kompleks Kemudian nanti kita lanjutkan dengan simbolisasi dan contoh-contoh Ya oke Kita masuk ke bagian yang pertama Nanti kita lihat dulu Kemudian bilangan kompleks Banyak pendekatan ya tentang simbolisasi bilangan kompleks Salah satunya yaitu melalui Suatu persamaan x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 Persamaan ini tidak mempunyai akar real Tidak ada bilangan real yang memenuhi Kenapa? Kenapa saya bisa memastikan tidak ada bilangan real yang memenuhi Karena ini bisa kita buatkan Dan kalau berlaku x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 Berarti x kuadrat sama dengan negatif 1 Padahal jika x bilang real Maka x kuadratnya harus besar atau sama dengan 0 Sementara sekarang x kuadrat sama dengan negatif 1 Tentu tidak ada bilangan real yang memenuhi ini Oke Kemudian Seorang matematikawan dari Italia Girolamo Cardano Atau dikenal dengan Cardano Pada abad ke-16 Mencoba mengkontruksi aturan-aturan untuk beroperasi dengan bilangan-bilangan yang seperti ini Jadi dia telah menggunakan aturan-aturan yang berhubungan dengan bilangan imajiner Jadi nanti lebih lanjut ini akan disebut dengan diperkenalkan suatu bilangan imajiner Jadi dia sudah menggunakan aturan yang berhubungan dengan bilangan yang memenuhi sifat ini Kemudian Dua abad kemudian Pada abad ke-18 Matematikawan Swiss Yaitu Leonhard Euler Memperkenalkan simbol I sama dengan akar negatif 1 Untuk mewakili bilangan yang memenuhi bersamaan x kuadrat sama dengan negatif 1 Karena dia digunakan untuk mewakili bilangan x kuadrat sama dengan negatif 1 Maka I sama dengan akar dari negatif 1 Dengan I kuadrat sama dengan negatif 1 Kemudian Euler menggunakan simbol A ditambah IB Untuk menyelesaikan berbagai operasi Dalam penggunaan bilangan imajiner Bilangan imajiner Atau bilangan Nanti dikenalkan bilangan kompleks Kemudian Beberapa waktu setelah itu Seorang matematikawan dari Jerman Paul Friedrich Gauss Memperkenalkan simbol baru Dengan dalam pasangan terurut Yang sekarang kita gunakan untuk definisikan bilangan kompleks Kita lihat definisi yang akan saya gunakan Dalam bahas bilangan kompleks ini Ini definisi pada satu buku Di buku lain ada penggunaan pendekatan yang berbeda Dalam definisinya Kita lihat definisi ini Bilangan kompleks merupakan pasangan terurut A, B atas bilangan real Jadi ingat Di sini bilangan kompleks Diminisikan sebagai pasangan terurut A, B Dengan AB itu bilangan real Dengan A nya bilangan real B nya bilangan real Kemudian Himpunan semua bilangan yang menu ini Atau bilangan kompleks ini Himpunan semua bilangan kompleks Disimpulkan dengan Double C Double C ya C yang digaris Oke Dengan Himpun semua bilangan kompleks tersebut Yaitu pasangan terurut A, B dengan AB nya bilangan real Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa memandang C ini sebagai suatu ruang faktor Dengan kita membuat ekivalensi Basis 1, 0 Kita ekivalenkan dengan 1 Kemudian basis 0, 1 Kita ekivalenkan dengan I Begitu ya Berarti kan bahwa Kita dapat memandang Bilangan real Termuat di C Kenapa bisa demikian Karena Basis 1, 0 Tadi kita ekivalenkan dengan 1 Berarti ini kan tinggal Tambahkan koefisien bilangan real Atau apa Skala real Di depannya Sehingga dia bisa Memuat semua bilangan real Gitu ya Oke Selanjutnya Kita untuk bilangan real AB Kita dapat menulis Bilangan kompleks A, B Itu kita tuliskan dengan A dikali 1, 0 Ditambah B dikali 0, 1 Ini bukan I ya 0, 1 Ya karena tadi Ini ekivalen dengan 1 Berarti bisa kita buat ekivalensinya Seperti ini Yang ini tadi kita ekivalenkan dengan I Berarti bisa kita tulis seperti ini Karena itu Bilangan kompleks A, B Juga bisa ditulis Dan itu A ditambah IB Atau A ditambah BI Lebih lanjut Bilangan A Yang pada Entry pertama Atau A Yang tidak memuat Imaginer Itu disebut dengan Bagian real Atau real part Disimbolkan dengan Re A ditambah B I Atau Biasanya Bilangan kompleks disimbolkan dengan Z Nanti kita tulis dengan Re Z Ingat R nya kapital E nya kecil Dan B Dianggap bagian imaginer Itu ditulis dengan Im A ditambah IB Dengan I nya lo kapital R nya lo kecil Im A ditambah I Representasi Yang diberikan oleh Gauss Dan Euler Bilangan kompleks Juga dapat Kita sajikan Dengan menggunakan Suatu matriks Sekarang kita lihat Penyajian Matriks Dari bilangan kompleks Bilangan kompleks AB Kemarin kita sudah Menyofakati Bahasanya Penyajian bilangan kompleks Dalam bentuk Pesan turun A, B Atau Ini bisa ditulis juga A ditambah IB A ditambah BI Ya Juga dapat Dinyatakan Secara matriks Dengan matriks A negatif B BA Ya Sekarang kita Lihat matriks Ini Pada dasarnya Matriks ini Cuma bergantung Kepada dua nilai Saja Yaitu nilai A dan nilai B Berhatikan Kita dapat Mengeluarkan Basis yang pertama Yaitu I Identitas Di dua Di dua Kali dua Di dua Matriks identitas Dan Matriks refleksi Itu satu matriks Lainnya Matriks refleksi Jadi Penyajian bilangan Bilangan kompleks Juga bisa disajikan Dengan begini Juga bergantung Pada dua variable Saja Yaitu A dan B Makanya Dalam penggunaannya Bilangan kompleks Lebih sering Digunakan Dengan menggunakan A ditambah IB Kedepannya Kita juga akan Menggunakan simbol ini Sekarang kita cek Bagaimana Representasi Matriks ini Kenapa bisa Diket ya Kenapa Bisa juga Kita anggap Sebagai representasi Dari satu belangan Kompleks Perhatikan ini Matrik identitas Kalau kita Nulis belangan kompleks A ditambah IB Sama dengan A kali satu Ditambah B dikali I Oke Disini I I ini I yang ini Harus memiliki syarat I kuadrat Sama dengan Negatif Satu Ya Sekarang Pada penyajian Matriks Satu ini Kita ganti Dengan Matriks Identitas I2 Oke Dan I disini I Itu kita ganti Dengan Suatu matriks Refleksi 0 Negatif 1 Satu 0 Oke Kemudian Kita lihat Apakah Ini juga berlaku Nanti I kuadrat Juga Eh I kuadrat Sama dengan Negatif 1 Kita cek Berarti kan Kita anggap saja Namanya ini Matrik M Kita cek M kuadrat Itu sama dengan Perkalian dari 0 Min 1 0 Eh 1 0 Dikali 0 min 1 1 0 Kita kalikan Kita dapat disini 0 0 Negatif 1 0 0 Negatif 1 Atau ini bisa kita tulis dengan Negatif 1 Dikali I I 2 Ya Kita keluarkan Negatif 1 nya Dikali Dikali Matriks I Matriks Yang ini Ya Jadi disini juga dapat M kuadrat juga sama dengan Negatif I Jadi M kuadrat sama dengan Negatif I 2 Juga menenuhi Kondisi yang Ya Nanti Pada dasarnya Semua representasi ini Memenuhi Sifat-sifat operasi Dari Bilang kompleks Hanya saja Kita menggunakan Suatu Penyajian Untuk memudahkan kita Melakukan perhitungan Misalnya Kalau kita bekerja Berhubungan dengan Matriks-matriks Kita gunakan Representasi Bilang kompleks Yang seperti ini Misalnya Kalau kita berhubungan dengan Menggambar Bilang kompleks Secara geometris Kita gunakan Penyajian A, B A, B A, A Ditambah I, B Selanjutnya Kita lihat Kesamaan Bilangan kompleks Misalkan Ada bilangan kompleks Z1 Sama dengan A Ditambah I, B Dan Z2 Sama dengan C Ditambah I, D Bilangan kompleks Z1 Kita katakan Sama dengan Z2 Jika A sama dengan C Berarti bagian Relumnya sama A sama dengan C Kemudian Dan B Sama dengan D Berarti ini D Sama dengan D Jadi ini Bisa kita tulis Dia sama Jika Rel Bagian Rel part Dari Z1 Sama dengan Rel part Dari Z2 Dan Imaginary Part Dari Z1 Juga sama Dengan Imaginary part Dari Z2 Oke Jadi itu Kita mengatakan Dua bilangan kompleks Itu sama Ya Jika setiap Komponen Yang Realnya Sama dengan Yang real Yang Imaginer Sama dengan Yang Imaginer Contoh Kita lihat saja Contoh Sebagai contoh Misalnya Kalau kita punya Misalnya Z1 Nah Misalnya Z1 Sama dengan 2 Ditambah I Z2 Sama dengan X Kuadrat Ditambah YI Kalau kita katakan Jika Jika Z1 Z1 Sama dengan Z2 Maka X Sama dengan Z Y Sama dengan Z D Nah Bagaimana caranya Kita lihat Disini Z1 Sama dengan Z2 Kita lihat Bagian Real dari Z1 Bagian Real dari Z1 Kita jawab Bagian Real dari Z1 Itu 2 Bagian Real dari Z2 X Kuadrat Berarti dari sini Kita punya X Kuadrat Sama dengan 2 Jadi kita punya Disini Jika X Kuadrat Sama dengan Plus Minus X Sama dengan Plus Minus Akar 2 Ya Sedangkan ya Dan Y Langsung saja Sama dengan 1 Jadi seperti itu Kesamaan Bagian Bagian Ininya Sama Dan bagian Imaginernya Ini kalau I Berarti Ini 1 I Berarti 1 I Sama dengan Y Y Sama dengan 1 Jadi Kalau Kita Menyatakan Belangun Faktus Sama Cukup Seperti Itu saja Nah Kita Menyatakan Bagian Real Dan bagian Imaginer Perhatikan Perhatikan Jika Bilang Komplek Z Kita Sajikan Dalam Bentuk A Ditambah IB Saat B Sama dengan 0 Apa yang Terjadi Apa yang Terjadi Z Sama dengan A Dengan A Elemen Real Artinya Artinya Semua Bilangan Real Merupakan Bilangan Kompleks Yang Bagian Imaginernya 0 Ya kan Bilangan Kompleks Memuat Semua Bilangan Real Yang Bilangan Real Merupakan Bilangan Kompleks Yang Bagian Imaginernya Adalah 0 Akibatnya Apa Akibat Akibat Bilangan Real Impunan Semua Bilangan Real Itu Impun Bagian Dari Impunan Semua Bilangan Kompleks Oke ya Ini Netat Cera ya Ya Dengan Demikian Berarti Operasi-operasi Pada Bilangan Real Juga Dapat Kita Lakukan Pada Bilangan Kompleks Tapi Pertanyaan Selanjutnya Apakah Aturannya Tetap Sama Kenapa Perlu Ini Dipertanyakan Karena Bilangan Kompleks Lebih Luas Daripada Bilangan Real Harusnya Aturan-aturan Operasi Yang Berlaku Pada Bilangan Kompleks Juga Lebih Luas Daripada Aturan-aturan Yang Berlaku Pada Bilangan Real Artinya Aturan Yang Berlaku Pada Operasi Bilangan Real Itu Bagian Dari Aturan Operasi Yang Berlaku Pada Bilangan Kompleks Ya Selanjutnya Kita Bahas Operasi Aritematika Bilangan Kompleks Ya Oke Ya Operasi Aritematika Ya Seperti Biasa Kamataku Kali Bagi Tambah Kurang Atau Dalam Pelaksanaannya Dibalik Tambah Kurang Kali Bagi Karena Kalau Ada Yang Mengatakan Some Says Operasi Itu Sebenarnya Penyumlahan Aja Kemudian Penyumlahan Dengan Aturan Tentu Berubah Jadi Perkalian Kemudian Dengan Aturan Tentu Muncul Negatif Jadi Perkurangan Kemudian Dengan Aturan Tentu Muncul Pembagian Oke Nah Jadi Kita mulai Makanya Mulai Dari Penyumlahan Penyumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Kita Lihat Aturan Penyumlahan Pada Bilangan Kompleks Ya Ingat Tadi Bilangan Kompleks Itu Kita Sajikan Bisa Dalam Pasangan Terurut Bisa Dalam Bentuk Vectoris Bisa Dalam Bentuk Tambah IB Bisa Dalam Bentuk Matrix Ya Sekarang Ingat Lagi Aturan Operasi Pada Matrix Seperti Apa Aturan Operasi Pada Matrix Penyumlahan Pengurangan Pada Matrix Ya Bagaimana Aturan Penyumlahan Berlaku Pada Pasangan Terurut Seperti Apa Atau Pada Vector Ya Seperti Apa Ya Jadi Operasi Yang Berlaku Pada Matrix Operasi Penyumlahan Maksudnya Penyumlahan Pada Matrix Dan Juga Pada Pasangan Terurut Biasanya Itu adalah Aturan Komponen Wise Apa Itu Aturan Komponen Wise Ya Operasi Dilakukan Komponen Per Komponen Komponen Per Komponen Itu Ada Berapa Komponen Dibilang Kompleks Ada Dua Komponen Yang Penyumlahan Yaitu A Sebagai Bagian Real Part Dan B Sebagai Bagian Imaginary Part Jadi Ada Dua Komponen Yang Berlaku Pada Bilang Kompleks Yaitu Real Part Dan Imaginary Part Atau Bagian Real Dan Bagian Imaginer Karena Itu Operasi Pada Bilang Kompleks Juga Komponen Was Artinya Yang Real Dioperasikan Dengan Real Yang Imaginer Dioperasikan Dengan Imaginer Sekarang kita Perhatikan Penjumlahan Kalau Z1 Z1 Ditambah C Berarti Z1 Ditambah Z2 Yang Bagian Real Ditambah Bagian Real C Bagian Imaginary Ditambah Bagian Imaginary D Begitu Juga Pengurangan Kalau Pengurangan Bagian Real Dikurang Bagian Real Bagian Imaginary Dikurang Bagian Imaginary A Dikurang C Ditambah I B Dikurang D Jadi Seperti Itu Nah Pertanyaannya Muncul Bagaimana Dengan Perkalian Lihat Di Matrix Ada Aturan Perkalian Tersendiri Ya Kalau Vektor Bagaimana Aturan Perkalian Banyak Ada Silpek Dalam Juga Macam Gitu Ya Bagaimana Operasi Perkalian Ya Disini Nanti Karena Dia bilang Real Tadi Komponen Komponen Kita Anggap Berlaku Aturan Aturan Distributif Ya Sebenarnya Ini Juga Dibuktikan Dengan Seperti Penyajian Matrix Nah Nanti Untuk Khusus Perkalian Kita Lihat Dengan Penyajian Matrix Apakah Sama Hasilnya Nah Sekarang Saya Buatkan Secara Standar Z1 A Ditambah IB Kemudian Z2 C Ditambah IB Sekarang Kalau Seandainya Ini Kita Lakukan Secara Distributif A Dikali C Sama Dengan AC A Dikali ID Karena A dan D Bidah Real Berarti I Tidak Bisa Dioperasikan Dengan A Berarti Ditambah I AD Kemudian IB BC Ditambah II I Kuadrat BD Kita Punya I Kuadrat Sama Dengan Negatif 1 Oke Berarti Ini Jadinya AC Dikurang BD Ingat Tadi Bagian Real Yang Real Real Dikumpulkan Ditambah Yang Memang Imaginer I AD Tambah BC Seperti Itu Ya Nah Selanjutnya Bagaimana Dengan Pembagian Dua Bilangan Kompleks Ya Bagaimana Dengan Pembagian Dua Bilangan Kompleks Sebelum Itu Kita Cek Ini Secara Representasi Matrix Tadi Oke Ini Kita Sajikan Secara Matrix Tadi Berarti Kalau Secara Matrix Z1 Bisa Kita Tulis Sebagai A Negatif B B A Dan Z2 Bisa Kita Tulis Sebagai C Negatif D D C Nah Kalau Dua Matrix Kalau Matrix Perkaliannya Jelas Perasinya Kita Hanya Perlu Ngecek Apakah Hasilnya Sama Dengan Ini Kalau Matrix Jelas Saturan Perkaliannya Sudah Ada Melakukan Operasi Perkalian Matrix Biasa Z1 X Z2 Itu Sama Dengan Kita Lihat A Dikali C B D D D Yang Ini Kali Ini Ini Kali Ini AC D Kurang BD Sama AC Kurang BD Ingat Bagian Realnya Yang ini Kalau Di Matrix Ini bagian Imaginernya B Negatifnya Sudah Sudah Sama Berarti Kita Lihat Yang Di Bagian Yang Di B B D Kali C A D BC Tambah AD Sama BC Tambah AD Kita Lihat Bagian Yang Sebelahnya Yang Ini Kali Yang Ini Negatif A D Negatif D Negatif AD B Dikali Negatif C Negatif B Dikali C Negatif BC Kalau Dikeluarkan Negatifnya Dibah BC Tambah AD Yang Dibawahnya Kalau Sama Pularingan Ini Berarti Selesai B Dikali D Negatif B D Ditambah A Dikali C AC Confirm Sama Bagian Real AC Kurang B Bagian Imaginernya BC Tambah AD Jadi Seperti Itu Ini Cuma Konfirmasi Bukan Oke Sebenarnya Operasi Ini Didefinisikan Juga Bukan Dibuktikan Oke Kita Lihat Selanjutnya Bagaimana Dengan Operasi Ini Ya Ingat Waktu Di SMA Belajar Kalau Bilangan Yang Memuat Akar Tidak Boleh Dibawa Konsepnya Yaitu Merasionalkan Penyebut Ya kan Merasionalkan Penyebut Pada bilang Kompleks Pada bilang Kompleks Juga Tidak boleh Demikian Gitu Tidak boleh Demikian Jadi Kita harus Merilkan Penyebut Bukan Merasionalkan Nah disini ya Merilkan Penyebut Bagaimana Cara Merilkannya Nanti Nanti kita Akan Mengenal Suatu Bentuk Yang Disebut Dengan Konjugate Dan juga Konsep Modulus Jadi disini Untuk Sementara Kita Definisikan Dulu Operasi Pembagian Ini Bisa Kita Tulis Sebagai Z1 Yang Tadi A Ditambah IB Ini Saya Bagi Dengan Z2 Z2 Tidak boleh 0 Tentunya Kalau Membagi Tidak boleh Dengan 0 C Ditambah IB Ini Saya Kali Dengan Satu Satunya Saya BD C Dikurang IB Dibagi C Dikurang IB Apa Yang terjadi Kalau Kita Operasikan Kalau Kita Operasikan Yang terjadi Yang Di bawah Jadi AC Kurang BD C Kodrat OBD BD D Kodrat Berarti C Kodrat Tambah D Kodrat Yang Di bawah C Kodrat Tambah D Kodrat Di atas Nanti A Dikali C AC Ditambah Ini Negatif Jadi Positif Tambah ABD Kita Lihat Aturan Perkalian Di atas Ditambah I Dalam Kurung AD Tambah BC AD Negatif AD Ditambah BC Jadi Ini Aturan Untuk Pembagian Saya Tidak Menyarankan Untuk Menghafal Hasil Dari Z1 X Z2 Ini Dan Z1 Bagi Z2 Tapi Lihat Prosesnya Ya Kalau Untuk Penyumlah Memang Harus Suatu Hapalan Harus Ingat Tapi Kalau Untuk Perkalian Dan Bagian Lihat Aturannya Kalau Paham Aturannya Paham Semuanya Kita Lihat Contoh Z1 Z2 Z1 Z2 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 Min 1 Z2 Z2 Z1 Z1 Z2 Z1 Z2 Z2 Bagian Drill Bagian Drill 2 I I I I I I I I 3 I 4 I Ya Enggak mudah ya Kalau Z1 Dikurang Z2 2 Dikurang Negatif 1 Jadi Ditambah ya 3 1 Dikurang 3 Negatif 2 I Itu bisa Kita tulis 3 Dikurang 2 I Oke ya Lanjut Z1 Kali Z2 Bagaimana caranya Ya Kalau Kalau tinggal pakai sih Tinggal masukkan ke sini saja ya Nah Tapi kalau mau di proses Silahkan pula gitu ya Kita pakai aja yang ini Oke AC Nah AC AC 2 kali negatif 1 Negatif 2 Ditambah Eh dikurang ya Dikurang BD Dikurang BD B D Dikurang berarti ya Dikurang 3 Ditambah I Dalam kurung AD AD 2 kali 6 3 Eh 6 Eh 2 kali 3 6 Ditambah BC BC Negatif 1 Nah berarti ini depannya Negatif 5 Ditambah 5I Ya Kalau Z1 Per Z2 Sama dengan apa Yang mudah itu di bawah Z2 di bawah Berarti Negatif 1 Kuadrat Ditambah 3 kuadrat Yang di bawahnya Ya kan Kan nih C kuadrat Tambah D kuadrat Terus di atasnya AC Tambah BD AC Tambah BD Berarti Negatif 2 Tambah 3 Ditambah I Dalam kurung AD Tambah BC Eh sana ya Negatif AD Tambah BC Negatif AD Negatif 6 Ditambah BC BC nya negatif 1 Sekarang dengan Seper 10 Dalam kurung 1 Dikurang 7 Seperti itu Kita lihat Sifat operasi Perkalian dan penjumlahan Pada bilangan kompleks Ya ini operasinya Tetap operasi perkalian dan penjumlahan Tapi Hinggurannya Bilangan Kompleks Ya yang pertama Sifat asosiatif Sifat asosiatif Ya berlaku ya Untuk penjumlahan dan Perkalian Apa itu Sifat asosiatif Kalau kita menjumlahkan 3 buah Bilangan Kompleks Yang manapun Dijumlahkan terlebih dahulu Pada urutannya Itu sama saja Misalnya Z1 Ditambah Z2 Tambah Z3 Dahulu kan Itu sama saja dengan Z1 Tambah Z2 Dahulu kan Ya Kemudian Perkalian kita juga Perkalian Kalau Z1 Dikali Z2 Dulu Baru dikali Z3 Itu sama saja dengan Z2 Z3 Dikalikan dulu Baru dikali dengan Z1 Tapi urutannya Gak boleh dibalik ya Tapi setelah Berlaku sifat yang kedua Urutannya boleh dibalik lagi Yang manapun Dipresikan tadi dulu Sama saja ya Sifat komutatif Z1 Ditambah Z2 Sambah dengan Z2 Tambah Z1 Z1 Dikali Z2 Sambah dengan Z2 Kali Z1 Yang terakhir Yang terakhir yaitu Sifat distributif Sifat distributif Yaitu Z1 Dikali Z2 Ditambah Z3 Sambah dengan Z1 Kali Z2 Ditambah Z1 Dikali Z3 Bagaimana sih Cara membuktikan Kalau Sifat ini Mau kita buktikan Bagaimana sih Cara membuktikannya Sebenarnya Kita pilihnya Salah satu Di sini Terus Kita buktikan Bagaimana cara Buktikannya Misalnya Yang akan kita buktikan Kalau yang Singkat Misalnya Yang komutatif Singkat Kita buktikan Komutatif Perkalian Yang Cuma dua Dua itu ya Dua bilangan Yang pertama Untuk sifat komutatif ini Berlaku Z1 Z2 Sambah dengan Z2 Z1 Ada berapa Bilang komplek Yang teribat Ada Dua ya Berarti Kalau untuk Buktikan itu Bukti Komutatif Perkalian Komutatif Perkalian Ya Berarti ada Dua bilangan komplek Yang teribat Kita misalkan dulu Misalkan Z1 Z2 Bilangan Kompleks Tulis Kita tuliskan Z1 Z2 Itu dengan Z1 Sama dengan A Ditambah IB Z2 Sama dengan C Ditambah ID Berarti Berarti Kalau kita Buat Z1 Z2 Bagaimana Berarti Maka Nah kita Kalikan aja Kita proses Satu ruas Kita harus mendapatkan Ruas kedua Seperti 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 Kalau presi Perkalian Kalau membuktikan Kesamaan Kita Lihat Proses ruas Pertama Kita harus Menghasilkan Ruas Kedua Kita lihat Berarti kita tahu Z1 Kali Z2 Itu sama Dengan Apa rumus Perkalian Tadi Ingat ya Perkalian Itu sama Dengan AC Dikurang BD Ditambah I Ditambah I Dalam kurung Apa Yang ada I nya AD AD Ditambah BC Ini rumus Perkalian Tadi ya Sekarang kita lihat Yang disini kita lihat Ini komponen yang pertama Milik Z1 Ini komponen yang pertama Milik Z1 Karena Bilangan Real Itu Komutatif Berarti Ini kan bisa dibalik Ini sama saja Dengan CA D- DB Sama CA D- DB Ya sama ya Karena Sifat Bilangan Real Itu Komutatif Boleh dibalik AB Sama dengan BA Kalau Bada Bilangan Real Ditambah I Dalam kurung DA Ditambah CB Oke Sekarang kita lihat Kalau kita lihat Dari definisi Ini komponen Real Dari Z2 Komponen Imaginer Dari Z2 Berarti Ini bisa kita tulis Sebagai Z2 Dikali Z1 Ya Dengan demikian Terbukti bahwa Z1 Kali Z2 Sama dengan Z2 Dikali Z1 Oke Silahkan Digunakan ID yang sejenis Untuk membuktikan Yang lainnya Sebagai latihan Oke Kita lanjutkan Untuk Pembahasan kita Tentang dasar-dasar Dari bidang kompleks Ini Yang selanjutnya Yaitu Unsur Nol Dan Satuan Jadi yang kita Kejar pertama Itu Sifat-sifat Lapangannya Unsur Nol Dan Satuan Di bidang kompleks Itu ada Nol Yaitu Nol yang sama Dengan Dihimpunan Bilangan real Apa itu Nol Dibilang kompleks Itu sama dengan Nol Ditambah I0 Tapi ini Sebenarnya Tetap aja Nol Sementara Unsur Satuan Yaitu Satu Ditambah Satu Sama dengan Satu Ditambah I0 Atau bagian Menyedirinya Nol Ini satu Saja Ya Jadi Karena Dia disini Nol Sifat Nolitas Itu Tetap Berlaku Yaitu Nol Ditambah Z Sama dengan Z Ditambah Nol Sama dengan Z Dan Satu Sebagai Unsur Satuan Sifatnya Juga Tetap Melaku Yaitu Satu Dikali Z Sama dengan Z Dikali Satu Sama dengan Z Ya Kalau Sendainya Ingin Dibuktikan Ya Bisa Juga Misalkan Z Sama dengan A Ditambah B Berarti Kalau kita Buat Nol Ditambah Nol Ditambah Z Berarti Sama Dengan Apa Tadi Nol Itu Setara Nol Ditambah I Nol Berarti Nol Ditambah A Bagian Real Sama bagian Real Ditambah I Nol Ditambah B Nol Ditambah A Kalau Dibinan Real A Ditambah Nol Ditambah B B Saja Terbukti Air Air Tambah IP Sama dengan Z Berarti Nol Ditambah Z Sama dengan Z Bukti Juga Z Ditambah Nol Karena Kita Sudah Buktikan Kekomutatif Berarti Tidak Perlu Kita Buktikan Z Ditambah Nol Oke Selanjutnya Salah Satu Yang penting Juga Dalam Bilangan Kompleks Yaitu Konjugat 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 Itu Setelah Baru Karena Setelah Baru Kita Berikan Definisi Apa Definisi Konjugat Konjugat Dari Satu Bilang Kompleks Z Sama dengan A Ditambah IB Adalah Z Bar Z Konjugat Yang Sama dengan A Dikulang IB Jadi Bagian Imaginernya Dinegatifkan Kalau Ada Bilang Kompleks Terus Bagian Imaginernya Dinegatifkan Berarti Itu Disebut Conjugat Dari Yang Semula Berarti Kalau Seandainya Yang Konjugat Ini Dinegatifkan Pula Dapat Ini Lagi Berarti Bilang Kompleks Dan Konjugat Saling Konjugat Konjugat Dari Konjugat Bilang Itu Sendiri Jadi Jadi Seperti Bagaimana Contohnya Contoh Kalau Kita Punya Z Yang Sama dengan 2 Ditambah 3I Berarti Z Bar Sama dengan 2 Bagian Imaginernya Dinegatifkan Kurang 3I Gitu Saja Oke Oke Kita Lihat Sipat 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 Apa Sipat Sipat Dari Konjugat Ya Konjugat Ini Pada Bilang Kompleks Sudah Disepakati Boleh Ditulis Panjang Seperti Ini Konjugat Dari Z1 Ditambah Z2 Itu Sama Saja Z1 Konjugat Ditambah Z2 Konjugat 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 Dari Z1 Dikali Z2 Itu Sama Saja Z1 Konjugat Dikali Z2 Konjugat Kemudian Yang Selanjutnya Kalau penyumlahan berlaku Dikurangkan 3 berlaku Z1 Dikurang Z2 Konjugat Sama dengan Z1 Dikurang Z2 Konjugat Begitu juga Kalau diperkalian berlaku Di pembagian berlaku Z1 Per Z2 Konjugat Sama dengan Z1 Konjugat Dibagi Z2 Konjugat Dan yang terakhir Z Konjugat Dikonjugatkan Itu Sama dengan Z Karena ini Sifat Sebenarnya Ini semuanya Harus dibuktikan Kita coba Buktikan Beberapa Misalnya Kita buktikan Yang terakhir Yang ini Apa itu Berapa Bilang komplek Yang terlibat Satu saja Misalkan Z Z sama dengan Z sama dengan A ditambah IB Maka Menurut definisi Z Konjugat Sama dengan A Dikurang IB Atau sama dengan A ditambah Negatif B I Atau I negatif B Berarti Sehingga Z Konjugat Dikonjugatkan Itu dapat Hasilnya Dan tadi A ditambah Negatif B Berarti A dikurang I Atau Dikulis Negatif B dulu I Kurang-kurang Menjadi Tambah 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 IB B I Boleh Seperti Ini Z Seperti Itu Ini Bahasa Pembuktian Saja Begitu Juga Kalau Mau Buktikan Yang lain Bisa Juga Sebenarnya Yang mudah Buktikannya Yang Jumlah Kalian Berkali Tadi Sudah Kita Buktikan Disana Disini Kita Buktikan Yang Penjumlah Saja Misalnya Kita Membuktikan Yang Pertama Ada Berapa Bilang Komplek Yang Terlibat Z1 Z2 Berarti Kita Misalkan Z1 Sama Dengan A Ditambah IB Z2 C Ditambah ID Berarti Maka Z1 Ditambah Z2 Itu Sama Dengan Menurut Menurut Aturan Yang Bagian Drill Ditambah Bagian Drill Ditambah Yang Kompleks Ditambah Yang Kompleks Berarti Z1 Ditambah Z2 Dikonjugetkan Sama Dengan A Ditambah C Dikurang I B Ditambah D Ya Sekarang Ini bisa Kita Uraikan Kita Kompo Kan Ini sama Dengan A Dikurang IB Karena Dia Komutatif Dan Asosiatif Ditambah C Ditambah E Dikurang Dikurang IB Yang bagian Ini tambah Tambah Yang bagian Ini kurang Kurang Yang bagian Pertama Ini tidak Lain Z1 Konjuget Yang bagian Kedua Z2 Konjuget Berbukti Oke Kita lanjutkan Sedikit lagi Operasi Konjuget Sekarang Kita lihat Operasi Dengan Konjuget Berikut Operasi Dengan Konjuget Coba Bagaimana Operasi Dengan Konjuget Ini Oke Kita Nampai Ini Saya Tulis Yang Pertama Z Ditambah Z Konjuget Z itu apa Misalnya Z nya A ditambah IB Kita jumlah Dengan Z Konjuget Apa A Dikurang IB A ditambah A 2A IB Ditambah IB 0 IB Ditambah Negatif IB 0 Berarti 2A A itu sendiri Apa 2 2 Dikali R Z 2 dikali Bagian Real Dari Z Sekarang Kita lihat Z dikali Z Konjuget Berarti A ditambah IB Ditambah Eh Dikali A dikurang IB Ini A kuadrat Negatif IA IB IA IB 0 IA IA Negatif 1 Berarti Ini A kuadrat Ditambah B kuadrat Jadi 2 operasi Ini Apapun Bilang kompleks Selalu Menghasilkan Bilangan Real A kuadrat Ditambah Bilangan Real 2 Z Bilangan Real Yang pertanyaannya Bagaimana Dengan Penjumlahan Dengan Pengurangan Dan Kembagian Z Dikurang Z Konjuget Z Dikurang Z Konjuget Itu Sama Dengan A Ditambah IB Ditambah Eh Dikurang Dikurang A Dikurang IB A Dikurang A Habis IB Dikurang Negatif IB 2 IB Atau Bisa Kita Tulis I E 2 2 I Dikali Re B B Itu Im Z Oke Ya Bagaimana dengan Pembagian Untuk Pembagian Kita Beranjak Dari Sini Z Dikali Z A B B Tadi Kita Ngatakan Di operasi Pembagian Tidak Boleh Ada Di bawah Di bawahnya Mengandung Bilangan Imaginer Yang Penyebutnya Tidak Boleh Mengandung Imaginer Berarti Kalau kita Pembagian 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 Pada Bilangan Komplek Tadi Sudah Kita Buat Rumus Sekarang Kita Lihat Lagi Bagaimana Baiknya Misalnya Z Sama Dengan A Ditambah IB Kemudian Z1 Z2 C Ditambah IB Berarti Z1 Per Z2 Tadi Sudah Kita Buatkan Rumusnya Disini Kita Bisa Dengan Mudah Menggunakan Sifat Yang Ini Kita Sudah Tahu Kalau Z Konjugate Hasilnya Selalu Bilangan Real Z Konjugate Selalu Hasilnya Berang Real Berarti Ini Cukup Kita Kali Saja Dengan Karena Yang Tak Boleh Menjadi Mengandung Bilangan Komplek Yang Mana Pembilang Atau Penyebut Penyebut Ya Berarti Ini Cukup Kita Kali Z2 Konjugate Oke Karena Di bawahnya Kita Kali Supaya Nilainya Tidak Berubah Yang Di atasnya Kita Kali Z2 Konjugate Dengan Z2 Tidak Boleh 0 Ya Berarti Ini Bisa Kita Hasilkan Sama Dengan Z1 Z2 Konjugate Per Z2 Z2 Konjugate Oke Seperti Itu Jadi Kalau Kita Kembali Ini Untuk Operasi Pembagian Tadi Sudah Dapat Sepatnya Kalau Kita Kembali Membahas Tentang Yang Tadi Sudah Kita Bahas Z Ditambah Z Konjugate Z Dikali Z Konjugate Z Dikulang Z Konjugate Bagaimana dengan Z Dibagi Z Konjugate Z Dibagi Z Konjugate Ya Sebagaimana yang tadi Supaya dia Hasil di bawahnya Ini tidak betul Berarti kita Bagi dengan Z Konjugate Konjugate Ini dikalikan Z Konjugate 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 Sama dengan Z Berarti Ini sama dengan Z Kuadrat Dibagi Z Dikali Z Konjugate Karena Z Kuadrat Menghasilkan Bilangan Yang Tetap Bilangan Kompleks Berarti Kesimpulannya Seperti ini Oke Selanjutnya Kita Lihat Kasus Khusus Reciprocal Form Reciprocal Form Bentuk Reciprocal Dari Bilangan Kompleks Apa itu Bentuk Reciprocal Bentuk Reciprocal Reciprocal Yaitu Seper Dari Bilangan Itu Misalnya Reciprocal Dari Dua Seper Dua Dari Tiga Seper Tiga Reciprocal Dari Akar Dua Seper Akar Dua Berarti Ini Kita Gaji Bentuk Seper Z Seper Z Seper Seper Yang kita Dari Di bawah Ini Tidak Boleh Kompleks Tadi Kalau Tidak Boleh Kompleks Berarti Kita Kali Kita Kali Dengan Z Konjugate Per Z Konjugate Berarti Ini Sama Dengan Z Konjugate Dibagi Z Z Konjugate Berarti Kalau Kita Tuliskan Secara Simbolik Secara Simbolik 1 Per A Ditambah IB Kalau kita Kembalikan Ke bentuk Yang tadi Z Konjugate Itu Sama Dengan Apa A Dikurang IB Dibagi Z Dikari Z Konjugate Di sini Tadi Pasterior Yaitu A Kwadrat Ditambah B Kwadrat Jadi Ini Rumus Dari Bentuk Reciprocal Dari Bilangan Kompleks Untuk Memahami Teori Yang telah Kita Bahas Sini Selanjutnya Kita Bahas Soal Soal